Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Salam sehat Untuk kita semua Tetap semangat teman-teman Ya salam hormat saya untuk keluar ke teman-teman Baik-baik saja tetap Ya kita berada di Pembicaraan Indonesia menghadapi Bahrain Saat ini Semakin menegangkan Ya bahwa inilah hari yang sangat dinantikan Oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia Ketika Jai Isyas dan kawan-kawan Akan melakoni laga krusial menghadapi Bahrain Di markas lawan Karena setelah lawan Bahrain kita akan menghadapi Cina Cina kita nanti dulu Satu-satu Ya fokus sekarang ke Bahrain Ya karena itu yang kita Nantikan bersama Nah kalau bicara soal Bahrain ini Yang mereka Yang berambisi untuk bisa mengalahkan Indonesia Tentunya Tentunya Akan memainkan pemain-pemain terbaik Pelatih Dragan Talazic Sudah mengatakan bahwa mereka ingin menang Nah ada dua striker mereka yang berbahaya Yaitu Mehdi Abdul Jabar Dan juga Kamil Al-Aswad Inilah dua pemain Yang ditampilkan ketika melawan Jepang Tapi kemudian Mereka tidak berkembang dengan baik Karena pertahanan Jepang yang sangat kuat Sehingga mereka tumbang Bahkan dipermalukan oleh Jepang dengan 0-5 di kandang Kekalahan pertama mereka di grup C Setelah mereka mengalahkan Australia Dan sekarang mereka hanya satu tingkat di atas Indonesia Tiga poin Indonesia dua poin Setelah dua laga Berakhir iman dengan Arab dan Australia Oke Selain Mehdi Abdul Jabar dan Al-Aswad Dua Kalau mereka bermain dengan 4-4-2 Atau bermain dengan pola yang lain saja Misalnya mereka bermain dengan memilih 4-2-3-1 Dengan mendorong Mehdi di depan Kemudian Selain Abdul Jabar di depan Al-Aswad ditarik lebih Kesamping Itu Saya pikir sama saja Pola apapun Tapi mereka punya kekuatan Dengan dua pemain ini Yang sangat tajam di depan Apalagi kalau bicara untuk Mehdi Abdul Jabar ini Memang sudah tua 33 tahun Tetapi Ini pemain yang berbahaya Ya Apalagi dia terobsesi bermain di depan publik sendiri Ingin membuktikan Bahwa dia ada striker paling garang Ya Dan layak Untuk menjadi yang terbaik di Bahrain Nah makanya Talasid akan memainkan dia Bersama dengan Dikawinkan dengan Al-Aswad di Lini Depan Tapi bagi STI Ya menurut saya Tentunya bisa belajar Bisa melihat Kalau memutar lagi rekaman Melawan Jepang Bagaimana cara Jepang Untuk mematikan Dua pemain ini Yang akhirnya menjadi Frustrasi sepanjang pertandingan Dan itu yang harus dilihat Ya Kita punya barisan pertahanan Yang bagus Yang sudah diakui oleh lawan Jai Itzes Sekarang sudah ketambahan Ada Mesh Hilgers Ya Ada Rido disana Walaupun kita punya Jordi Tapi saya pikir Rido yang akan ditampilkan oleh STI Menghadapi Bahrain Ini kan satu kombinasi yang sangat kuat Ketika tampil dengan 3-4-3 Ada Ferdong di kiri Dan Sandy Wolf di kanan Jadi saya pikir ini Harus tentunya mendapat Wejangan Dan akan Diberikan tentunya Pemahaman Cara bermain yang baik Untuk bisa Mengatasi Serangan-serangan dari lawan Terutama yang saya bilang tadi Dengan dua striker yang berbahaya mereka Ya Abdul Jabar Dan juga dengan Mehdi Al-Aswad ini Nah Ketika 2 pemain ini tidak ada Tentunya lini kedua kita Yang pasti mungkin akan dihuni oleh Tom Hai Dan Nathan Cho Atau Ivar yang ada disana Ya Ini juga harus berhati-hati Karena mereka punya Setidaknya 2 gelandang yang berbahaya Kalau bisa dilihat disini ya Ada gelandang mereka Ibrahim Mubarak Al-Katal Gelandang serang yang juga Sangat baik Selalu muncul Dari second line Dengan bagus Ketika Al-Aswad tidak bisa berbuat banyak Terisolasi bersama dengan Abdul Jabar Maka Al-Katal ini Ibrahim yang sangat Yang selalu Muncul Mereka punya juga Muhammad Marton Di lini kedua Ya Dan Ali Madan Ini kan Kombinasi yang sangat baik Tetapi saya masih meyakini Bahwa ketika kita mampu Membuat mereka frustrasi Mereka tidak akan bisa berbuat banyak Apalagi kalau kita bisa mencuri gol pertama Yang paling penting buat kita adalah bagaimana Sama seperti ketika lawan Arab Ada suatu serangan yang baik Ya Tertata dengan bagus Direncanakan dengan baik Dari Rafael Kepada Witan Witan Mungkin Kepada Ragnar Dan diselesaikan dengan baik Ada Sempat kena deflection Dengan pergerakan dari Sandy Wolf Dan ini yang kita butuhkan Melawan Bahrain Jika kita mampu melakukan itu Dan kita bisa mencetak gol pertama Mereka akan goya Secara mental mereka terpukul Dan itu akan sangat sulit Karena ini sudah dirasakan oleh Arab Yang sulit sekali untuk bisa menjebol gawang kita Apalagi kita sudah katakan seorang Martin Pass Kalau Martin Pass benar-benar fit Prima kondisinya Dan dimainkan ini kan suatu keuntungan besar buat kita Semoga ini akan terjadi bahwa Pass siap 100% membela tim nasional Indonesia Karena sebelumnya kan Dikemur-gemurkan mengalami sidra pergelangan tangan Tapi sudah ditangani dengan baik oleh Tim medis Fisioterapi Dan dia sudah bahkan ikut latihan Dan itu ketika dia ikut latihan Itu sudah mengembarkan bahwa dia ikut Siap Tapi semua sekarang tergantung dari STI Untuk melihat Seorang Pass ini itu dimainkan Secara penuh sejak awal Di dalam starting Eleven Tim nasional Indonesia Tapi tetap apapun yang dimainkan Kita memang kuat disana Harus fokus Lini belakang kita Dan saya meyakini Ketika disana ada Jai Dan Jai itu belum pernah kalah Ketika dia ada bersamaan Indonesia Ya Dia tidak hanya bermain melawan Irak Di Jakarta Tapi selebihnya Ini pemainnya sangat bagus Ya Dia bermain dengan Ban Kapten Semakin percaya diri dia General El Capitano yang luar biasa Seorang pemimpin di jantung pertahanan Jadi saya meyakini ketika ada Jai disana Dengan ketambahan Mesh Pertahanan kita akan Sangat tangguh Untuk menghadapi Bahrain Tapi tetap Harus Waspada Dengan dua striker tajam mereka Al-Azwat yang ada di depan Dan Abdul Jabar Ini Disamping untuk bisa mengatasi Mubarak Al-Katal Ini pemain yang selalu bisa Bergerak dengan cepat Di berbagai Lini Dan ini pasti akan diikuti Salah satu mungkin akan Diterapkan oleh STI Bagaimana untuk bisa Memarking Memendung Mempersempit Ruang dari Al-Katal ini Oleh salah satu diantara Kalau Ivar dimainkan lebih dulu Mungkin Ivar Kalau Nathan dimainkan lebih dulu Mungkin Nathannya Akan menjadi tugas dia Untuk terus bisa Ya Memberikan tekanan Terhadap Al-Katal ini Karena dia menjadi motor Serangan di samping Ada Ali Madan Yang saya bilang tadi Dengan Juga Muhammad Marton Yang ada di Belakang Tapi kalau kita Mampu meredam Pergerakan dari Al-Katal ini Cukup baik buat kita Sangat baik untuk bisa Meminima serangan mereka Untuk sampai ke depan Dimana Al-Azwat ada di depan Dan juga dengan Abdul Jabar Jadi doa kita bersama Untuk semua pemain-pemain kita Untuk tampil prima Tampil dengan Semangat juang yang tinggi Menghadapi Bahrain Mereka ngotot Ingin menang Kita juga ingin menang Melawan Bahrain Karena dengan kemenangan Akan membuka harapan kita Bisa lolos ke Piala Dunia 2026 Perjalanan masih panjang memang Tapi kalau kita menang Ini yang Kita tunggu Karena mereka akan datang ke kita Tahun depan juga kan Akan berganti Nah ini akan modal bagus Buat kita untuk melangkah ke Cina Tapi kalau kita tumbang Kalah Ini juga akan merepotkan Artinya STI sudah bilang Kalau kita sampai kalah Dan juga kita tidak Mendapatkan hasil bagus Seandainya ini Di Cina Artinya harapan itu Tidak akan langsung lolos Karena yang lolos Di putaran ketiga ini Adalah peringkat 1 Dan peringkat 2 Nah kita akan berharap Di peringkat ketiga Dan peringkat keempat saja Sambil menunggu Bahrainan Cina Tidak datang ke Indonesia Dan kita bisa mengambil Kesempatan Saat Jepang dan Arab Saudi Ada di Gita Untuk bermain pada Bulan November Nanti Tapi kalau kita memang Ingin lolos Tentunya seperti apa Yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum Pak Eri Tohir 15 poin itu Sangat penting Artinya 6 poin Yang kita dapatkan Dari Bahrain dan Dalam Cina Sebelum kita balik ke Kandang Untuk bisa fokus Menghadapi Jepang dan Arab Saudi Oke Sampai disini Pembicaraan saya Untuk pertahanan kita Harus Fokus Menghadapi Abdul Jabar Dan juga Al-Aswat Dua bomber Terbaik yang ada Di Bahrain Dan saya yakin Dengan keberadaan Jai dan Mesh Kita mampu bisa Memberikan yang terbaik Dalam pertandingan Ketiga kita Di grup C Kualifikasi Pialdunya Zona Asia Dengan saya Bung Ropan Ciao